Sorry, Pak. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Pak. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Pak. Suaranya nggak kedengeran. Pak. Suaranya nggak kedengeran. Pak. Suaranya nggak kedengeran. Pak. Suaranya nggak kedengeran. Terima kasih. 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 Jadi ada mahasiswa, satu mahasiswa yang Kayaknya saya memang sudah pengalaman yang membuat develop suatu aplikasi Jadi saya Contohnya seperti itu, ada satu mahasiswa yang sudah bagus Dia memberikan link saja Kemudian habis itu, dari link itu saya bisa cek hasilnya Dari digit, digit, seperti kemudian hasilnya seperti apa bisa kelihatan Nah kalau untuk yang YS, kalau misalkan ada model seperti itu lagi Ya harapan kalau kesulitan dalam mengupload Misalnya lebih dari 20 MB Sehingga menurut saya harus dibuat itu saja Dibikin dokumentasinya saja Jadi kan sudah ada di laptop ya masing-masing Localhost Sudah di install masing-masing Kemudian sudah di decoding Nanti habis decoding, habis itu langsung dibikin screenshotnya Sudah tinggal di paste, boleh di PDF atau di Word Seperti itu Boleh di mana saja Seperti itu Bisa kirim-kirim share Sharing linknya juga boleh Jadi Yang Kalau dari saya pribadi Yang saya perlukan adalah Langkah-langkahnya gitu Cara Apa Alur berpikirnya Alur berpikirnya Misalnya dari apa dulu Kemudian Dari membuat Apa Database Kemudian ada Kontrollernya Kemudian ada View Kemudian gitu Nanti hasilnya terakhir Screenshot ya Bisa juga Hasil dari Yang sudah kita buat Kayak gitu Nah itu bisa kelihatan Nah itu Itu udah Udah Kalau menurut saya udah bagus Seperti itu Jadi tanpa harus Kirimnya Kirim Source code-nya gitu Dalam bentuk Laravel Framework-nya Seperti itu Yang terdiri atas Semacam-macam Folder ya Ada app Kemudian ada HTTP Ada Root Seperti itu Jadi saya harapin Untuk yang WIS nanti Kalau misalkan Agak kesulitan Dalam Upload-nya Lebih besar Itu kan Dibatasin Cuma 20 MB Jadi Dibikin dokumentasinya Aja Dokumentasinya Kalau yang Lebih bagus lagi Memang Dibuat Kayak tadi ya Kayak Apa Ngedevelop Jadi kita Buat digit Digit Kitab Kemudian habis itu Hasilnya Ketauan gitu Seperti itu Tapi kalau misalkan Itu Terbatasan di situ Bisa juga Pakai langsung Di screenshot aja Hasilnya yang Ada di laptop kita Itu Gampangnya gitu aja ya Ada yang mau ditanyakan POS nanti Kalau Seumpama Seperti itu ya Kalau misalkan Ada kesulitan Dalam Mengupload Saya mau nanya Pak Untuk pengumpulan Project BP2 nya itu Gimana ya Pak Ini saya udah selesai Dokumentasinya Juga udah lumayan lengkap Tapi saya gak tau Kumpulnya gimana Pak Ya kalau untuk yang Project Boleh dikirim ke Saya Bisa ke Emailnya Email bisa Masuk kirim ke email Nanti saya Setelan alamat email saya Gitu Jadi Memang untuk BP2 Itu kan ada dua ya Yang pertama Web programming Satu lagi BP2 sendiri ya Nah untuk BP2 sendiri Kalau misalkan Karena kan sudah Lewat batasnya Ininya untuk Pengumpulannya Jadi Sekarang dikirim langsung Untuk yang Pengumpulan Dari Mata kuliah Work programming Ini adalah Ujian Ujiannya Ujian WS ya WS terakhir Sebelum WS Kalau bisa sudah Dikumpulkan Kalau misalkan sudah Sudah ada yang selesai Boleh langsung dikirim Boleh Nanti di Ini ya Apa namanya Source code nya Kemudian Jangan lupa Nama Kemudian NIM Anggota Setuanya siapa Kemudian nanti ada Kayak semacam Dokumentasinya ya Misalnya latar belakangnya Apa Kemudian keuntungan Kelebihan Kekurangannya Apa Aplikasi ini Seperti itu Boleh dikirim Di Email saya nanti Pak boleh nanya pak Untuk Oke pak Makasih pak Untuk kontak bapak Itu cuma hanya via email Email aja ya pak Iya pakai email aja Nanti Dari email Nanti saya Download Nggak soalnya Saya masih mau nanya lagi pak Kalau misalnya Nanya lagi via email Apa via gimana Memang kalau dari Jurusan sih Kita ngasihnya Berupa email aja Ke mahasiswa Email atau Apa ya Biasanya sih email Kalau sebelum-sebelumnya Ini juga untuk Apa namanya Atau kuliah Untuk program ini Saya pakai email Baik Terima kasih Ada lagi Oh ya untuk Pengiriman link ya Kemarin ada juga Yang ngirim link Tapi Dia Belum Apa Kirim google Google Drive Google Drive Kemudian Belum di share Jadi Ada file Yang tidak bisa Saya download Akhirnya Nilainya Seadanya aja Kayak gitu Itu Itu satu Makanya Kalau bisa Benar-benar Di Perhatikan ya Mau kirim Share link Kemarin ada Dua Ada yang share Google Drive Ada yang pakai OneDrive Kalau bisa Ada satu lagi Mahasiswa yang Inisiatif Dia memberikan Alamat email Atau nomor HP WA Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Saya ada kesulitan Misalnya Ini ada yang kurang nih Apa namanya Nggak bisa di download Kayak tadi ya Jadi dia memberikan link Teri linknya itu Nggak di share Jadi kita Saya sendiri Nggak bisa Download File-filenya Jadi kan Seolah-olah Kayak Blank ya Kosong Jadi kita Nggak bisa Mengereksi Seperti itu Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Mau kirim link Dipastikan itu Share Kemudian Satu Yang kedua Ada Maupun Alamat email Alamat email aja Nanti kita Berdasarkan alamat By email aja Kayak gitu Karena ada Apa Mahasiswa yang Saya nggak bisa Ini Apa namanya Memberitahunya Seperti itu Agak sulit Makanya Langsung aja By email aja Kalau misalkan Di Apa Dikasih Dikasih Alamat emailnya Seperti itu Di bawah Seperti itu Itu satu Yang kedua Untuk Ada Beberapa Mahasiswa juga Bukan di Klas ini Jadi dia Hanya Mengirimkan soal aja Kayak gitu Makanya Harus Diperhatikan Secara Kita kirim Bener jawaban Sama soal Atau Cuma soal aja Jadi ada yang Ngirim Cuma soal aja Jadi secara Lang Apa Otomatis Itu nggak Dikerjain Itu jawabannya Seperti itu Itu Kemudian Ada lagi Yang Laravel Kan kita belajar Laravel ya Kemudian Untuk membuat Hasilnya Jadi dia Memperhatikan Hasil Kayak gitu Hasilnya itu Dalam bentuk Screenshot Nah Screenshotnya itu Dia membuat Bukan menggunakan Laravel Pakai PHP Tapi menggunakan HTML Itu ada Mahasiswa yang Seperti itu Jadi dia Membuat Satu halaman Karena mungkin HTMLnya jago ya Jadi dia Memang pas saya Cek memang Hasilnya Bagus gitu Seperti itu Bagus Memang Seperti yang Diminta Disoal Tapi Nggak sesuai Yang Soal yang Ada gitu Jadi hasilnya aja Tapi Cara-caranya Itu beda Nah itu Atau diperhatikan Lagi ya Jadi dia Bukan menggunakan Laravel Konsep MVC Tapi Apa Pakai Bahasa Pengrograman PHP Object Oriented Tapi menggunakan HTML aja gitu Semuanya Dari Satu halaman Semua Bikin HTML Jadi ya Nanti Mungkin Untuk yang Wise Selanjutnya Saya harapkan Ada Perbaikan Jadi Harapan saya Saya bisa Ngoreksi Satu Yang kedua Yang Mahasiswa juga Tidak terbebani Gitu Dari Sisi Tim Asusa Gitu Kemudian Apa Namanya Tanpa Terbebani Istilahnya Seperti itu Oke Kalau tidak ada Yang mau Ditanyakan Lain Saya lanjut Materi Selanjutnya Authentication Validation And Security Authentication Validation Security Ini Sebenarnya Di Akhir Akhir Karena Biasanya Di Matakuliah Web Programming Atau Web Application Itu Memang Untuk Bisa Validasi Biasanya Di Akhir Memang Misalkan JavaScript Javascript Memang Di Akhir Akhir Dia Untuk Session Namanya Session Validation Session Itu Juga Di Akhir Akhir Fungsinya Adalah Kita Membuat Suatu Aplikasi Dengan Menggunakan Laravel Membuat Website Website Itu Nanti Kita Bisa Membuat Validasi Kalau Bener Misalnya Kita Membuat Suatu Aplikasi Kayak Semacam Ruang Guru Contohnya Ruang Guru Ruang Guru Itu Bisnisnya Memang Di Anggota Keanggotaan Jadi dari User Memang Dikuatkan Di Usernya Itu Untuk User Itu Biasanya Pakainya Authentication Sama Gradation Dan Security Biasanya Kayak Gitu Nah Untuk Sejauh Ini Memang Ada Banyak Web Aplikasi Selain Laravel Kayak Gitu Kalau Di Apa Namanya Biasanya Dipakai Banyak Yang Pakai CMS Berupa WordPress Ada WordPress Itu WordPress Bagus Juga Cuma Agak Sulit Di Apa Di 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 Develop Seperti Itu Sedangkan Untuk Laravel Nah Ini Laravel Ini Memang Dia Banyak Yang Ngedevelop Apa Banyak Developer Yang Mengacu Terhadap Perkembangan Yang Sering Dipakai Biasanya Kalau Untuk Laravel Itu Biasanya Untuk Perusahaan Yang Besar Ya Untuk Corporate Atau Perusahaan Perusahaan Besar Seperti Kalau WordPress Bisa Juga Tapi Biasanya Dia Untuk Perkembangan Teknologinya Cuma Itu Itu Biasanya Jadi Kembali Lagi Untuk Yang Project Boleh Pake Yang Lain Selain Laravel Boleh CMS Drupal Atau WordPress Atau Bisa Yang Ya Ini Saya lanjut Aja Ada Misi Dari Authentication Authentication Itu Apa Bedanya Sama Authorization Authentication Itu Lebih Ke Proses Jadi Suatu Memastikan Bahwa Ada Suatu Individu Dimana Individunya Itu Adalah Orang Yang Sudah Palit Yang Benar Benar Masuk Kedalam Data Yang Sudah Ada Di Dalam Database Nah Biasanya Berdasarkan Username Dan Password Kemarin Ada Kemarin Belum Masuk Cuma Menampilkan Aja Cuma Udah Ada Yang Membuat Username Sama Password Kayak Gitu Di Out Di Out Tapi Di Sorry Bukan Di Immigration Sudah Ada Yang Dibuat Tapi Untuk Blade Nya View Belum Ada Controllernya Belum Ada Karena Kemarin Memang Lebih Menampilkan Data Yang kita Buat Dari Database Yang kita Buat Menampilkan Menampilkan Dalam Aplikasi Yang kita Buat Untuk Contoh Misalnya When User Login User Input User Password Kemudian Kedua Setelah Itu Data Dicek Kemudian Di database Benar Apakah Orangnya Ini Apakah Benar Benar Real Human Atau Cuma Bot Robot Berdasarkan Programming Sekarang Banyak Macem Selanjutnya If the Username Password Are Match Jika Username Password Benar Kemudian User Could Access The Homepage Jadi User Bisa Masuk Dalam Homepage Maksudnya Kita Masukkan Username Password Bukan Homepage Maksudnya Halaman Yang Kita Inginkan Sama Kayak Misalnya Kita Aplikasi Facebook Kemudian Twitter Seperti itu Kemudian Instagram Itu Perlu username Password Kalau Kita Maks Maka Kita Bisa Masuk Kedalam Homepage Yang Kita Inginkan Atau Dashboard Atau Panel Cangkontrol Panel Panel Yang Ada Nah Untuk Authentication Sendiri Kalau Selain Naravel Kalau Untuk HTML Misalnya Itu Kita Bikin Sendiri Satu-satu Apa Namanya Formnya Form HTML Kalau Untuk Authentication Biasanya Pake JavaScript JavaScript Masa Script Nah Tapi Kalau Di Laravel Dia Udah Tersedia Tinggal Diketik Aja PHP Kemudian Makeout Artisan PHP Artisan Makeout Itu Maksudnya Authentication Jadi Langsung Otomatis Ada Kayak gitu Ini contohnya Jika kita bikin Klik PHP Artisan Makeout Contohnya Contohnya Saya mau share Juga Ini aplikasi Yang Nah Ini Pakai Saya pakai Atau Nah Ini Contohnya Ketika Kita Sudah Buat PHP Artisan Makeout Nanti Sudah Otomatis Masuk ke Sini Controler Jadi Dia Masuk ke Satu Folder Namanya Ini Ada Dua Misalnya Dibikin Ada Login Controler Ada Register Jadi Otomatis Langsung Buat Ini Nah Itu Aplikasi Yang Sudah Dibuat Ya Nah Laravel Ames To make Implementing Very Simple Education In fact Almost Aplikasi Jadi Untuk Laravel Authentication Dia Biasanya Ada Di Direktorinya App Config Out Dot PHP Which Contents Several Well Documented Option For Clicking Visual Of The Authentication Visual Service By Default Label Include User Model In Your App Model Jadi Dia Udah Termasuk User Jadi Nanti User Ini Kita Bisa Konfigurasi Misalnya Usernya Kita Mau Bikin Beberapa User Misalnya Ada Admin Kemudian Ada Gas Tamu Kemudian Ada Misalnya Biasa Nanti Masing User Bisa Mempunyai Privilege Misalnya Dia Cuma Bisa Lihat Aja Atau Dia Bisa Ngedit Bisa Juga Menghapus Bisa Juga Mengganti Misalnya Data-data Yang Ada Nah Ini Biasanya Kalau Di Perusahaan Karena Perusahaan Sekarang Lebih Ke Web Base Lebih Ke Web Base Application Makanya Dari Binus Supaya Mahasiswa Juga Belajarin Seperti Itu Karena Dulu Ya Ada Banyak Aplikasi Aplikasi Desktop Sekarang Itu Sudah Mulai Agak Ditinggalkan Sekarang Perusahaan Migrasi Sekarang Ke Web Ke Web Makanya Untuk Apa Aplikasi Web Yang Sering Digunakan Biasanya Laravel Kemudian Model Ini Ada Eloquent Ada Juga Pake Selain Eloquent Jadi Dia Menggunakan Namanya Database Migration Kemudian Model To Ensure That Password Is Minimal Karakter Jadi Dia Ada Password Dikasih 60 Karakter Jadi Bisa Menggunakan Eloquent Kalau Misalkan Eloquent Agak Berat Bisa Juga Pake Query Builder Di Laravel Seperti Gitu To Lock A user Into Your Replication You May Use Out Attempt Nah Ini Dia Menggunakan If Out Attempt Array Misalnya Ini Namanya Bukan Email Email Itu Sebagai Contoh Disini Bisa Juga Username Attempt Kemudian Password Kemudian Akan Mengembalikan Nilai Dari Out Attempt Ini Kemudian Dia Akan Ngedite Ngedire Direct Kedalam Dashword Dashword Itu Homepage Yang Kita Inginkan When The Method Is Called Out Attempt Event Will Be Disable Jadi Ketika Metode Attempt Ini Out Attempt Itu Dipanggil Status Out Attempt Event Dia Disable Jadi Kalau Sudah Mau Dipanggil Dia Status Out Event Disable Tapi Kalau Dia Authentication Attempt Suksesful Kemudian User Login Out Login Event Akan Status Disable As Well Jadi Fungsinya Apa Supaya Tidak Ada User Lain Yang Masuk Kedalam Selain Dari Pada Akun Akun Kita Jadi Gak Bisa Yang Namanya User Lain Masuk Kedalam Akun Yang Sudah Kita Buat Kemudian Ada Some Condition On Authentication User Ada Beberapa Kondisi Yang Bisa Kita Lakukan Di Authentication User To Determine If The User Is Login To Your Application You May Use The Menggunakan Ini Ya If Attempt Array Email Ini Bisa Yang Lain Email Password Kemudian Return Redirect Intended Seperti Ini Atau Bisa Juga Ada Namanya Remember Remember Itu Maksudnya Ketika Kita Masuk Kemudian Nanti Ada Semacam Cookies Cookies Itu Kayak History Yang Sudah Kita Masukkan Kedalam Misalnya Browser Seperti Yang Kita Inginkan Nah Itu Bisa Juga Dibikin Parameter Dia Buatnya Password True Atau False Kalau True Status Dia Remember Jadi Attempt Method Login Kemudian Some Condition On Authentication User Bisa Juga Selain Out Attempt Bisa Juga Out VR Remember If You Remember User Login You May Use VR Remember Method Ada Namanya Metode VR Remember To Determine If The User Was Authenticated Using The Remember Me Jadi Kita Nggak Usah Masuk In Username Password Lagi Misalnya ada tuh Beberapa Aplikasi Itu Dia Ada Dua Pilihan Misalnya Ada Daftar Kemudian Ada Login Nah Kalau Untuk Kalau Sudah Punya Akun Biasanya Di Login Nanti Login Ada Pilihan Lagi Nah Login Itu Mau Masukin Secara Manual Atau Bisa Bisa Juga Pakai Akun Google Nah Akun Google Ini Biasanya Yang Pakai VR Member Ini Jadi Kita Biasanya Menggunakan Misalnya Di Browser Chrome Biasanya Biasanya Atau Di Mozilla Bisa Juga Nah Itu Kita Masukkan Username Password Di Suatu Aplikasi Misalnya Aplikasi Detik Misalnya Detik.com Detik.com Disitu Ada Pilihan Username Password Untuk Bisa Masuk Nah Nanti Selain Itu Ada Pilihan Dua Lagi Mau Pakai Aplikasi Dari Detik.com Atau Pakai Google Biasanya Gitu Nanti Kalau Udah Sering Masuk Via Google Biasanya Nanti Langsung Kita Klik Nggak Udah Nggak Usah Masukin Username Password Nah Ini Dia Salah Satu Order Negation User Menggunakan Remember Atau Bisa Juga Menggunakan Condition Condition Itu Disini Statusnya Aktif Dibikin Satu Dimana User Ini Satusnya Aktif Not Suspend Dan Exist Bisa Juga Seperti Untuk Penulisan Coding Itu Boleh Beda-beda Tiap Tiap Orang Jadi Nanti Kalau Misalkan Satu Ini Seperti Ini Tapi Satu Lagi Coding Beda Kemarin Aja Untuk Model Aja Dia Ada Yang Masuk Ke Database Model Gitu Atau Bisa Juga Dia Masuk Ke APP Langsung Gitu Itu Boleh Seperti Itu Ada Gayanya Masing-masing Nah Kemudian Ada Juga Kemarin View Yang Blade Itu Dibikin Satu Folder Misalnya Untuk Khususus Layout Atau Langsung Bikin Gak usah Masuk Ke Folder Langsung Di Luar Naja View Kemudian Di bawahnya Langsung Layout Layout .let .php Atau Ada Juga Yang Dibikin Hader Ada Puter Itu Bagus Juga Nah Itu Tiap-tiap Orang Beda Tapi Itu Saya Benarin Ada Hader Ada Puter Dibikin Dua Nanti Di Di Coding Itu Tinggal Dipanggil Dipanggil Apa Hader Sama Puternya Atau Kalau Mau Yang Sederhana Yang Gak Usah Dibikin Folder Seperti Itu Langsung Aja Masukkan Kedalam View Di Blat Boleh Seperti Itu Kemudian Kemarin Ada Ada Yang Pake Controller Ada Yang Gak Pake Controller Kemudian Satu Lagi Ada Yang Route Nah Route Ini Kan Sebenarnya Kelebihan Dari Laravel Adalah Dia Itu Rapi Satu Rapi Yang Kedua Ringkas Ringkas Maksudnya Ketika Kita Pake Controller Jadi Ketika Membuat Route Jadi Tidak Panjang Ini Apa Namanya Script Yang Kita Buat Kayak Gitu Jadi Nanti Masuknya Ketika Masuk Ke Controller Misalnya Out Controller Misalnya Out Controller Add Masuknya Ke Kemarin Ada Yang Caranya Nah Itu Bisa Dak Dibenarin Juga Seperti Ini Ada Out Ada Controller Nah Ini Kalau Out Ini Kalau Yang Sekarang Kita Buat Kalau Yang Kemarin Ada Controller Sendiri Kemudian Dibikin Home Ataupun Dibikin Aplikasi Kelas Kemudian Ada Siswa Kemudian User Nah Nanti Controller Itu Fungsinya Adalah Menghubungkan View View Ke Database Kayak Gitu Tapi Jangan Jangan Lupa Dimasukkan Juga Controler Controler Masuk Kedalam Root Nah Ini Kan Kalau Kita Lihat Disini Bisa Ada Root Root Web PHP Nah Ini Disini Nanti Masuknya Kontrolernya Ada Banyak Nah Sepertinya Jadi Ketika Kita Ada Dua Misalnya Get Kontrolnya Tadi Ada Di Page Controller Ini Kemudian Untuk Masuk Kedalam Home Page Nah Ini Untuk Yang Out Out Ini Masuk Dia Authentifikasinya Nanti Boleh Ditaruh Di Root Bisa Juga Boleh Ditaruh Di Di Controller Nanti Kalau Controller Ada Namanya Middleware Nah Middleware Ini Fungsinya Adalah Menghubungkan Antara Apa Dia Fungsinya Untuk Validasi Bener Atau Nggak Usernya Ini Nanti Kalau Misalkan Bener Akan Diteruskan Ke Database Dari User Itu Sendiri Ada Beberapa Condition Dari Authentication User Once A user Is Authenticate You May Access User Model Record Seperti Ini Kemudian To retrieve Authenticate User Id Dia Pake Out Id Dipake Variablenya Dollar Id Sama Dengan Out Id Jadi Nanti Tinggal Dipanggil Variablenya To Simplify Lock User Into Application By Their Id Use The Login Using Id Method Menggunakan Metode Login Using Id Seperti Ini Bisa Juga Kemudian Validating Is Credential Without Login Bisa Juga Tanpa Menggunakan Login Ada Namanya Out Validate Validate Method Itu Fungsinya Adalah Untuk Memvalidasi User User Yang Yang Mau Diinginkan Seperti Itu Credential Widat Login Them Into The Application Nanti Ketika Validate Belakangnya Dibikin Credential Ini Bisa Ditaruh Di Controller Bisa Juga Login User For Single Request Bisa Juga Pake Once Masukin Namanya Once Method Jadi Fungsinya Adalah Untuk Memasukkan Tanpa Session Atau Cookies Jadi Dia Tanpa Menggunakan Cookies Langsung Ketika Masuk Itu Cuman Sekali Nanti Bisa Berkali-kali Tanpa Masukin Login Lagi Login Lagi Cuman Sekali Aja Kemudian Login User Out Of The Application Bisa Juga Tapi Ini Syaratnya Dia Harus Tanpa Di Lockout Dikeluarin Jadi Ketika Kita Masuk Kita Diamin Aja Seperti Itu Ini Nanti Langsung Once Dia Akan Masuk Terus Ada Juga Login User Out Of The Application Jadi Dia Ada Pilihan Untuk Lockout Untuk Authentication Ini If You Need To Lock An Existing User Intense Into Your Application You May Simply Call The Login Method Menggunakan User Disini Find Satu Satu Ini Bikin Parameter Misalnya Dibikin Outlogin Usernya Bikin Satu Attempt Nah Ini Ada Beberapa Kelebihan Dari Tarafel Ada Protecting Roots Jadi Kita Bisa Mengamankan Roots Yang Kita Udah Buat Misalnya Kita Masuk Ke Login Kalau Di WordPress Itu Ada Namanya Kalau Kita Masuk WordPress Adanya WP Login WordPress Login Nah Ini Contohnya Seperti Itu Nah Untuk WP Login Ini Bisa Tiap Tiap Orang Beda Nanti Bisa Memang Default Masuknya WP Login Tapi Kalau Misalkan Di Develop Bisa Juga Halaman Itu Bukan Web Login Karena Biasanya Kalau Ada Pencurian Data Atau Orang Yang Iseng Itu Main Di Website Kita Biasanya Dia Masuknya Ke Situ Jadi Misalnya WordPress Web Login Nanti Dimasukin Usernya Password Untuk Kita Buat Dia Bisa Kayak Itu Nah Untuk Bisa Memprotect Ini Masuknya Bisa Di Controller Bisa Juga Di Route Nah Ini Contohnya Di Route Nah Ini Route Get Profile Array D4 Kemudian Ini Ada Dibuatnya Out 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 Kemudian Function Function Seperti Biasa Ini Only Authenticated User May Enter Jadi Untuk User Lain Itu Tidak Bisa Hanya Untuk User User Ada Macem Macem Nanti Kalau Kita Bikin User Ada Misalnya VIP Atau Apa Atau Bisa Juga Medium Gold Gantung Dari Apa Main Bisnis Seperti Ada Namanya Security CSRF Protection Ini CSRF Ini Namanya Cross Side Request Forgeries Cross Side Request Forgeries Itu Semacam Metode Metode Kelemahan Dari Suatu Website Dimana Website Ini Bisa Diambil Ali Oleh Pihak Lain Misalnya Yang Iseng Atau Mencari Keuntungan Itu Yang Tanpa Dipertanggungjawabkan Itu Biasanya Menyebarkan Link Linknya Ini Biasanya Nanti Akan Didetect Oleh Mesin Si Pelaku Nah Nanti Si Korbannya Ini Nanti Akan Ketahuan Username Password Nanti Ketelah Masuk Sudah Ketahuan Username Password Nanti Dia Bisa Macem Macem Sampai Mungkin Diambil Apa Hak Aksesnya Oleh Si Pelaku Seperti Itu Nah Ini Contohnya Dari CSRF Cross Side Request Forgeries Ada Di Kelemahan Dari Satu Web Aplikasi Nah Untuk Menghandlenya Biasanya Dari Laravel Ada Namanya CSRF Protection Nah Ini Masuknya Kedalam Form Input Type Kemudian Dibikin Hidden Name Token Value Nah Ini Dibikin CSRF Underscore Token Biasanya Biasanya Tanpa Dibikin Seperti Ini Nanti Error Error Message Biasanya Karena Secara default Si Laravel Sudah Membuat CSRF Protection Jadi Formnya Itu Sudah Diprotect Jadi Orang Yang Iseng Tadi Tidak Bisa Masuk Atau Mendapatkan Data Yang Diinginkan Ini Masuknya Formnya Input Type Hidden Kemudian Name Token Value HP Eko CSRF Token Nah Kemudian Dari Form Ini Nanti Di Validate Oleh Root Nah Di Root Ini Nanti Dibikin Karena Dia Form Maka Dia Post Root Post Kemudian Ini Register Kemudian Before Nah Ini Dibikin CSRF Function Kemudian Akan Membalikan Fungsi Dari Di Atas Ini Kemudian Nanti Akan Apa Menampilkan Tulisan Seperti Ini You Get Valid CSRF Token Htt Basic Authentication Htt Basic Authentication Provide Quick Way Authentication User Of Application Without Setting Up Dedicate Login Page To Get Start Attached Out Tick Out Basic Jadi Bisa Juga Protection Nya Htt Basic Dia Root Kemudian Dia Get Prof Profil Profil Halaman Profil Kemudian Dalam Untuk Array Before Nah Ini Dibikin Out Basic Function Jadi Only Authentic User May Enter Jadi Bisa Masuk Dalam Profil Yang Diinginkan Misalnya Get Halaman Profil Profile Jangan Lupa Ini Root Nya Dikasih Tambahan Out Basic By default The basic Filter Will Use The Email Column On The User Record When Authentication Jadi Secara Default Dia Menggunakan Column Dari Email Untuk Record Authentication Tapi Bisa Juga Diedit Atau Dimodifikasi Dengan Parameter Yang Lain Ini Ada Di App Slash Filter Dab PHP Nah Ini Dibikin Road Kemudian Filter Out Basic Function Return Out Basic Username Jadi Bukan Email Tapi Pakainya Username Jangan Lupa Dikasih Out Basic Sama Filter 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 Ini Ada Di App Filter HP Kalau Ini Router Diri Resource Kemudian Web HP Kemudian Stateless Httb Basic Filter You May Also Use Httb Basic Contest Indication Without Setting User Identify Cookies Atau Bisa Bisa Juga Menggunakan Ini Root Filter Basic Once Tanpa Menggunakan Out Basic Tapi Pakai Basic Once Function Nanti Ketika Dibalikan Function Dari Ini Kemudian Dia Akan Menjalankan Authentication Dengan Menggunakan Metode Once Basic Ini Dari Basic Once Kemudian Disini Authentication Out Once Basic Membalikan Metode One Out One Basic Nah Selanjutnya Ada Namanya Password Reminders And Reset Jadi Biasanya Kalau Tidak Ada Reminders Password Reminders And Reset Biasanya Kita Tidak Tau Itu Kita Udah Login Atau Belum Sudah Klik Tombol Submit Atau Belum Padahal Kita Udah Nget Klik Tapi Kalau Kita Bikin Parameternya Jadi Udah Login Atau Ada Error Atau Gimana Nah Untuk Yang Laravel Ini Secara Default Udah Ada Password Reminders Sama Reset Jadi Jadi ketika Kita Bikin Tadi PHP Artisan PHP Artisan Kemudian Make out Dia Udah Ada Menu Username Password Kemudian Di bawahnya Itu Reset Reset Most Web Publication Provide A Way For User Reset Their Forgotten Password Jadi Nanti Di Password Reminders Itu Ada Pilihan Forgotten Password Jadi Password Yang Lupa Nanti Nanti Di Validasinya Itu Dia Bisa Macem Macem Bisa Pake Email Bisa Juga Pake Pake Apa SMS SMS Kalau Sekarang Lebih Ada Lebih canggih Ada Namanya Google Authenticator Nah Itu Kita Tinggal Install Google Authenticator Nanti Kita Masuk Aplikasinya Nanti Kayak Semacam Token Google Authenticator Jadi Nanti Masuk Tinggal Masukin Token Kita Untuk Cara Kerjanya Saya Juga Belum Tahu Caranya Gimana Jadi Ada Pilihan Biasanya Di Aplikasi Untuk Validasi Itu Ada By Email By SMS Pake Handphone Kita Datanya Atau Bisa Juga Pake Itu Tadi Google Authenticator Saya Pernah Nyobain Dan Itu Works Bisa 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 Bekerja Gitu Apabila Misalkan Kita Punya Banyak Ini Banyak Apa Namanya Akun Misalnya Kita Punya Banyak Akun Di Berbagai Macam Web Aplikasi Kita Agak Lupa Masing Akun Aplikasi Misalnya Kalau Kita Mau Belanja Misalnya Di 1212 Nanti Bikin Akun Bukalapak Beda Nanti Di Tokopedia Beda lagi Passwordnya Kadang-kadang Kita Bingung Biasanya Pake Itu Ada Namanya Google Authenticator Gitu Jadi Kita Tinggal Login Masukin Login Kita Misalnya Ke Bukalapak Nanti Otomatis Dia Nge-generate Google Authenticator Tadi Tinggal Masukin Aja Ke Aplikasi Bukalapak Atau Bisa Macem-macem Sih Nggak Mesti Bukalapak Ada Banyak Macem-macem Ada Web Aplikasi Lain Kayak Toko Online Atau Kalau Untuk Bank Biasanya Dia Punya Sendiri Tanpa Menggunakan Itu BCA Dia Punya Token Sendiri Kemudian Bank Permata Juga Dia Punya Token Dengan Caranya Dia Sendiri Biasanya Tanpa Menggunakan Third Party Jadi Tanpa Orang Aplikasi Orang Ketiga Itu Bisa Seperti Itu Tapi Untuk Yang Google Sendiri Sudah Google Authenticator Sudah Bisa Nah Itu Seperti Itu Model Endable Dia Di Password Remender Reset Verify That Your User Model Implement The Illumate Out Reminder Remind Remindable Interface Kemudian The User Model Include With The Framework Already Implant This Interface Adanya Di Eliminate Out Reminders Remindable Trade Ini Untuk Masuk Kedalam Password Reminder Reset Menggunakan Metode Yang Seperti Ini Nah Ini Jadi Implementing The Remindable Interface Jangan Lupa Ini Usenya Masuk Kedalam Out Reminder Remindable Interface Kemudian Dia Menggunakan Use Remindable Trace Ini Menggunakan Implement Remindable Interface Nah Untuk Menggenerate Dia Pakai Apa Reminders Table Migration Kayak Tadi Tinggal PHP Ini Gampangnya Laravel Itu PHP Artisan Out Reminders Table Jadi Langsung Dia Membuat Otomatis Sendiri Kemudian Selanjutnya PHP Artisan Migrate Untuk Menjalankannya Nah Selanjutnya Ada password Reminder Controller Kalau Kita Mau Otomatik Generate Controller Ada Namanya Password Reminder Controller Dia Kita Misalnya Buat Controller Namanya Reminder Controller Nah Kemudian Habis Itu Di Apa Artisannya Tinggal PHP Artisan Out Reminder Controller Kita Otomatis Masuk Nge-Generate Controller Yang Sudah Ada Namanya Get Remind Method Jadi Ketika Kita Masuk Controller Ini PHP Artisan Reminder Controller Nanti Otomatis Generate Namanya Get Remind Method Dia Fungsinya Adalah Untuk Menghandle Showing Password Reminder Form Nah Ini Dia Ditaruh Di Form Password Remind Nah Ini Form Action Nah Ini Sama Dengan Ketika Action Reminder Controllernya Tadi Udah Dibuat Yang Di PHP Artisan Nanti Di Controller Namanya Reminder Controller Kemudian Ini Ada Namanya Post Dot Remind Post Remind Ini Dia Apa Halaman Post Remind Misalnya Kemudian Metodenya Pake Post Biasa Kemudian Kemudian Ini Input Type Biasa Biasa Nah Ini Untuk Input Type Submit Dibikin Valuenya Send Reminder In In addition To Get Remind Degenerate Controller We already Have Post Remind Tadi Ya Nah Ini Ada Get Remind Kemudian Ada Juga Namanya Post Remind Post Remind Metode Fungsinya Apa Untuk Menghandle Sending Password Reminders Email To Your User Jadi Fungsinya Untuk Handle Password Email Yang Ada Di Dalam User Yang Kita Masukkan Jadi This Method Expect The Email Filled To Be Presented Post Variable If Remind Email Is Sersful Send To The User Status Message Will Be Flash Decision If Remind Failed Nel Message Fungsinya Di Password Reminder Controller Ini Yang Post Remind Itu Kalau Kita Masukkan Password Kita Misalnya Pendaftarannya Daftar Masukkan username Kemudian Password Kemudian Ada Email Kemudian Ada Alamat Alamat Rumah Misalnya Kemudian Nomor Telepon Nah Untuk Yang Email Dia Untuk Menggunakan Post Remind Ada Validasi Berupa Email Nanti Kalau Misalkan Email Bener Nanti Ada Status Setelah Kita Submit Untuk Memvalidasi Silahkan Cek Email Anda Biasanya Kayak Gitu Kalau Yang Aplikasi Yang Menggunakan Post Remain Ini Post Remain Controller Method You May Modify Message Jadi Jadi Dia Pakai Message Bisa Macem Macem Contohnya Ini Message Namanya Apa Misalnya Dia Pakai Password Remind Input Only Email Function Kemudian Function Ini Dalam Untuk Message Message Ini Untuk Subject Password Reminder Masih Di Password Reminder Password Reminder Token Which Is Identify Given Password Remind Attempt Will Also Be Passed To Controller Method Ada Namanya Password Reset Method Dia Fungsinya Adalah Mereset Password Yang Apa Password Yang Kita Lupa Misalnya Gitu Ya The Token Will Be Passed The View And You Should Pass This Token Inhiden Form Token In addition The Token Use Your Password Reset From Sub Contain Email Password Confirmation Nanti Password Reset Ini Dia Ada Di Form Di Controller Dia Controller Ada Namanya Post Reset Nah Ini Dia Menggunakan Metodenya Post Reset Metode Ada Di Dalam Form Ini Contohnya Untuk Simple Form Menggunakan Reset Password Reset Di Dalam Form Form Action Nah Di Action Sini Jangan Lupa Dibikin Controllernya Tadi Kita Dibikin Tadi Namanya Reminder Controller Kemudian Post Reset Metode Nah Ini Untuk Yang Input Type Hidden Jadi Dibikin Token Valuenya Dollar Token Email Sebiasa Email Password Password Ini Untuk Yang Password 2 Information Ini Terakhir Untuk Submit Dibikin Valuenya Reset Password Fungsinya Untuk Mereset Password Apabila User Dia Lupa Untuk Password Yang Dimasukkan Akhirnya Ada Pilihan Password Reset Nanti Otomatis Ada Message Bahwa Nanti Dia Masuk Kedalam Email Nanti Dari Email Nanti Kita Bisa Lihat Ada Pilihan Nanti Untuk Mengubah Password Lama Jadi Password Baru Nah Ini Contohnya The Post Reset Ini Metode Post Reset Ini Is Responsible For Actually Changing Password In Storage Jadi Dia Fungsinya Untuk Mengubah Password Yang Sudah Ada Ketika Di Form Tadi Ketika Kita Masuk Masuk Tadi Jadi Bukan Di Dalam Ini Bukan Di Dalam Dashboard Tapi Di Luarnya Di Luar Dashboard In This Controlled Action The Closure Pass To Password Set Method Set Password Atribute On The User And Call The Save Method Of Course This Closure Is Assume User Model Is An Eloquent Model Jadi Kalau Misalkan Menggunakan Elephone Model Bisa Juga Pake Menggunakan Post Reset Ini Bisa Juga Pake Yang Query Query Juga Bisa Kemudian Ada Password Federation By default Password Reset Method Will Verify That Password Match Jadi Dia Akan Memverifikasi Password Itu Bener Atau Enggak Dengan Password Yang Ada Di Database You May Customize This Rule Using Password Validator Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Mengedit Atau Mengkonfigurasi Bisa Juga Tapi Menggunakan Namanya Password Validator Method Which Accept Closure Within The Closure You May Do Any Password Validation You Is Not That You Are Not Request Password Match As This Will Be Done Automatically By Jadi Tidak Secara Manual Tapi Secara Otomatik Ketika Kita Masukkan Password Validator Method Ini Ada Password Validator Function Dibikin Credential Kemudian Dibikin Password 6 Contohnya Dibikin Validator Misalnya Sampai 6 Kali Gitu Misalkan Masukkan Masukkan Jangan Salah Gitu Nah Itu Bisa Dibikin Parameternya Disini Selanjutnya Encryption Encryption Ini Apa Laravel Kalau Yang Pernah Belajar IT Security Ini Biasa Ada Namanya Encryption Nah Laravel Itu Kelebihannya Adalah Security Yaitu Dia Mementingkan Keamanan Dari Suatu Data Atau Sistem Yang Berjalan Laravel Also Provide Facilities For Strong AES Encryption VHP Extension Dia Menggunakan Encryption AES Pakai PHP Extension Crip Nanti Kira Mengencrypt Itu Ada Pakai Dollar Encrypt 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 Kemudian Dibikin Apa Encrypt Secret Contohnya Value Kemudian Setelah Encrypt Biasanya Nanti Ada Decrypt Dibikin Dollar Decrypt Kemudian Ini Crip Decrypt Kemudian Encrypt Value Ini Rebell Apa Valuenya Encrypt Value Encrypt Decrypt Itu Fungsinya Sebenarnya Ketika Ada File Nah File Ini Hanya Bisa Dibaca Oleh Mesin Yang Nanti Akan Kita Kirim Gitu Kalau Encryption Ya Kalau Belajar IT Security Jadi Ketika Kita Kirim File Atau Dokumen Dari Satu Misalnya Dari Laptop Kita Kita Kirim Kesana Misalnya Temen Kita File Itu Nanti Akan Di Encrypt Di Laptop Kita Nanti Setelah Itu Di Laptop Temen Kita Akan Didekrip Nanti Bisa Kebaca Biasanya Kalau Kayak Gini Yang Yang Pernah Saya Lihat Di 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 Bank Ya Pernah Saya Pernah Jadi Saya Pernah Coba File Itu Saya Buka Di Laptop Saya Falnya Itu Enggak Kebaca Enggak Ada Enggak Ada Extension Ya Kan Harusnya Kalau Sintra Ada XLS Misalnya File Dari Bentuk TXT Kemudian Doc Tapi Pas Dibaca Enggak Kebaca Apa Kalau Di Windows Apalagi Enggak Ada Tulisan Apa Software Yang Anda Baca Apa Yang Anda Buka Pake Apa Jadi Hanya Bisa Di Mesin Apa Di Mesin Encryption Yang Ada Di Dalam Sistem Yang Kita Punya Nah Ini Di Larapel Punya Kayak Gitu Fungsinya Adalah Untuk Meng Encrypt Misalnya Password Bisa Atau Bisa Juga Untuk Yang Lain Ini Contohnya Ada Di Di PowerPoint Ya How To Create Registration Form And Login Page With Laravel Manual Authentication Nah Ini Cara Mudah Seperti Ini Nah Maunya Saya Seperti Jadi Satu Framework Dikirim Satu Ini Satu File Satu Iya Satu File Tapi Dibikin Model Seperti Gini Nah Ini Pertama Misalnya Kalau Bikin Manual Authentication First We Make Semrut Nah Kayak Gini Sudah 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 Kita Bikin Dulu Routing Ini Pertama Untuk Antification Yang Kedua Untuk Registration Ini Ada Route Get Out Login Out Nah Ini Dia Bikin Controllernya Namanya Out Controller Controller Kemudian Masuk Ke Halaman Get Login Kemudian Route Juga Ini Dia Bukan Get Post Post Itu Biasanya Dalam Bentuk Form Out Controller Post Login Begini Kemudian Route Lagi Lockout Get Lockout Untuk Yang Registration Apa Dibikin Route Get Out Registration Jadi Ketika Udah Pake Controller Jadi Kita Gak Masuk Ini Lagi Get Masuk Ke Halaman Yang Dinginkan Kemudian Function Habis Itu Return Gitu Gak Usah Jadi Langsung Gini Aja Route Get Out Login Seperti Ini Oke Menggunakan Authentication Halaman Halaman Login Menggunakan Metode Authentication Ini Dia Di Out Controller Controllernya Namanya Out Controller Untuk Masuk Get Login Ke Halaman Login Nah Ini Kalau Udah Buat Seperti Ini Udah Bikin Routing Langsung Kita Bikin Register Blade Fungsinya Ini Di View Nah Ini Untuk Yang Out Controller Kenapa Kita Bikin Controller Karena Di Route Itu Bisa Jadi Ada Banyak Keinginan Kita Misalnya Mau Menampilkan Halaman Ini Dari Database Ini Nah Jadi Jadi Ringkas Jadinya Kalau Pakai Controller Jadi Lebih Ringkas Tanpa Seperti Yang Awal Kita Belajar Return Button Kemudian View Nah Kemudian Di View Juga Di Edit Lagi Jadi Pertama Kita Pake Controller Yang Kedua Di View Kita Pakai Namanya Regis Pakai Namanya Blade PHP Jadi Kalau Kita Misalkan Membuat Aplikasi Apa Sorry File View Itu Jangan Lupa Dikasih Namanya Blade Blade Php Fungsinya Blade Ini Bisa Untuk Routing Ketadi Lagi Kek Rout Kemudian Kalau Misalkan Ada Banyak Alaman View Jadi Kita Bisa Mengorganisir Lebih Gampang Kemudian Lebih Abang Semacam Rapi Jadi Misalnya Kalau Bikin Register Register .php Nah Kalau Untuk Yang Nanti Di WS Nanti Kalau Misalkan Kita Ada Dibikin Belakangnya Bad Kalau Untuk Yang View Ini Ada Di Resource View Ini Nanti Kalau Kita Bikin Authentication Bisa Dibikin Seperti Ini Atau Langsung Tanpa View Nanti Langsung Login Blad Register Blad Apa Isinya Nah Ini Seperti Ini Pake Formet Jangan Lupa Ini Dia Pake CSRF Karena Pernah Pake Tanpa Menggunakan CSRF Dia Nggak Mau Itu Untuk Di Level 5 5 5 Kalau Sudah Ada CSRF Tadi Untuk Keamanan Jadi Formet Method Ini Register Yang Kiri Ini Biasa Input Type Text Email Email Value password Confirm Password Submit Register Ini Biasa Bisa Banyak Sering Bikin Apa Javascript Yang Hade Formet On Jangan Lupa Dia Dibikin Out Ini Yang Penting Out Action Out Login Out Register Ini Dibikin CSRF CSRF Jadi Ini Untuk Register Blade Php File Ini Isinya Adalah Ini Kalau Untuk Login Blade Php Isinya Ini Home Gitu Nah Itu Udah Cuman Satu File Satu File Nah Nanti Tinggal Di Screenshot Jadi Nggak Usah Dibikin Satu File Gede Jadi Langsung Di Screenshot Doing Registration Registration Lara File Will Automatically Do Ketika Kita Mau Registrasi Ini Pertama Masukkan Data Ke Database Masukkan Namanya Siapa Misalnya Ditulis Misalnya Nama Siapa Habis itu Di Screenshot Trick Udah Kirim Jadi Udah Udah Saya Bener Create Session For User Kemudian Direct The User To The Home Page Jadi Ketika Bikin Session User Ternyata Ketika Register Bikin Session Create User Kemudian Langsung Masuk Ke Home Page Nah Ini Untuk Yang Login Bikin 2 Nah Itu Untuk Login Jangan Lupa Local House Ini Jangan Lupa Browsernya Ini Di Screenshot Juga Nah Ini Bisa Ketauan Bahwa Kita Emang Bener Sedang Akses Login Kemudian Yang Kita Buat Email Password Kita Masukin Screenshot Udah Kemudian Dibikin Skenary Lagi When You Enter Email Password Check Validity Of Email Password On The Database Ketika Kita Masuk Login Bedanya Itu Validasi Untuk Yang Si Login Kemudian Akan Dia Membalikan Return Error If There Are Invalid Once Kalau Ada Yang Invalid Dia Error Padahal Untuk Yang Error Message Kita Belum Buat Cuma Bikin Ini Seperti Ini Gak Apa Gitu Session Session User When Valid Jadi Ketika Bener Datanya Valid Maka Akan Masuk Session User Kemudian Direct To Homepage If It Is Valid Dia Masuk Kedalam Homepage Kalau 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 Sudah Valid Nah Tinggal Ditambah Field Field Ini 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 When Registering On User Table Immigration Add immigration Ditambah Ini Ini Div Address X Area Biasa Kemudian Ini Dibikin Input Type Radio Button Valuenya Dibikin Mail Email Misalnya Nah Ini Untuk Yang Up Sama Down Public Function Bikin Skemanya Ini Red User Function Ini Juga Banyak Yang Bener Kemarin Sudah Banyak Yang Bikin Kayak Gini Immigration Ya Remember Token Jangan Lupa Disini Biasanya Di Increment ID Sama Timestamp Nah Di Tengah-tengahnya Bisa Ditambahin Misalnya Kita Mau Nambahin Apa Nama Email Password Untuk Yang Register Itu Kemudian Ketika Udah Ditambahin Field Di Registration Kemudian Add Field Deregister Blade PHP Page Change Out Controller Jadi Diganti Out Controller PHP Kemudian Add Column To The User PHP Model And Change The To Function In Out Control PHP Validator Validator Ini Apa Buka Kurung Tutup Kurung Dan Create Kurung Tutup Kurung Ini Tinggal Discrins Screenshot Nah Yang Ini Ya Diganti Validator Ini Create Validator Ini Create Seperti Ini Dan Terakhir Ini Add New Column Protect Level Fungsinya Adalah Untuk Memprotect Database Nama Email Address Birthday Eber Dread Phone Gender Password Udah Tinggal Dijalanin Buka Localhost Autistr Udah Tambahin Seperti Ini Jadi Ini Namanya Register Dot PHP Page Ketika Kita Nambahin New Field Yang Tadi Ada Phone Number Kemudian Ada Birthday Itu Aja Apa Sederhana Tapi Itu Mengenai Maksudnya Tanpa Tadi Kirim Terlalu Besar Kemudian Nyari-nyari Juga File-filenya Tapi Bisa Dicari Lebih Cepat Kalau Pakai Seperti Ini Langsung Yang Mau Ditanyakan Mengenai Authentication Untuk Was Juga Saya harapkan Seperti ini Nanti Saya juga Untuk Pemeriksa Gampang Ini Contoh Sangat Mudah Mudah Kayak Gini Ya Ini Sudah Yang Seperti Ini Sudah Betul Contoh Bikin Registration Form Dan Login Login Page Menggunakan Laravel Pertama MVC Model V-nya View Sama Kontrol Ini Sudah Masuk Rout Ini Masuk Dia Kontroller Masuk Kemudian Ini View Blat Ini View Kemudian Ini Dia Blat View View Nah Ini View View Juga Sebenarnya Untuk Yang Data Ini View Juga Nah Ini Paling Ada Skema Data Ini Atau Model Model Kan Ada MVC Model View Masih Field Field Itu Masuk Ke Model Nah Ini Model Ada Array Data Nah Ini Model Masuknya Model Nah Ini Balik Lagi Ke View Setelah Semuanya Selesai Tinggal Di Screenshot Home Out Register Jadi Kalau Tidak 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 Pertanyaan Saya Cukupkan Pak Selamat Siang Pak Saya mau Tanya Pak untuk yang mau pastikan aja dari Stefan saya mau tanya untuk pengumpulan proyek BP2 itu cukup satu orang aja ngumpulin atau satu kelompok ya Pak buat pastikan aja kalau untuk yang BP2 yang khusus ini ya Pak, web programming satu aja satu orang aja satu orang aja cukup ada ini ya kalau nggak salah ada ketua kemudian anggota tinggal ketuanya apa namanya mengirimkan utusannya siapa yang mau dikirim emailnya gitu, kalau bisa untuk memvalidasi kayak tadi validasi ya dibikin CC aja CC temen-temennya, nanti khawatirnya udah kirim tapi nggak di CC alamat email yang temen-temen yang lainnya anggotanya nanti khawatirnya ini lagi apa namanya ada masalah gitu jadi kalau bisa tu-nya ke saya CC-nya ke temen-temen gitu oke Pak terima kasih Pak terima kasih ada lagi kalau tidak ada saya pesannya jangan lupa jaga kesehatan kemudian nanti lagi YS YS juga jangan jangan lupa untuk diperhatikan kirim jawabannya ya karena ada beberapa yang miss juga ada yang tidak ngumpulin juga ada harus diperhatikan sekali gitu ya seperti itu karena ada yang nggak ngirim salah kirim bisa juga apa itu bisa saya tolerir maksudnya bisa kirim ke email saya oh iya kirim ke email saya belum ya wiko at minus atau wiko at gmail bisa juga dicecein aja wiko at gmail.com gitu jadi kalau misalkan ada jawaban yang kira-kira saya udah kirim mau belum ya apa namanya ada yang kurang boleh tapi kalau misalkan fatalnya dicatatnya di sistem minus maya nggak nggak ujian atau tidak hadir tapi kirimnya email ke saya saya nggak bisa misalnya nggak bisa masukin juga soalnya di sistem di penilaiannya gitu ya jadi sangat sangat perhatian buat yang disini tanggal ujian pengirim apa ngirim filenya sama jawabannya jawabannya udah bener atau nggak yang kita kirim kalau misalkan ragu-ragu bisa kirim by email juga ragu-ragu aja jangan yang semuanya gitu kalau tidak ada pertanyaan saya tutup jangan lupa jaga kesehatan bisa bertemu lagi nanti saya ada pertemuan sekali lagi kemudian karena nilainya bagus-bagus saya harap tetap dipertahankan karena biasanya nanti dari soalnya itu saya juga kaget itu udah project sebenarnya soalnya nanti bisa jadi ancuan nanti ketika kita tulus seperti itu ada kurikulum kita udah bikin aplikasi seperti itu oke kalau tidak ada saya cukupkan sekian jaga kesehatannya sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat sore terima kasih pak terima kasih pak ya terima kasih pak saya nge-end ya meeting ya terima kasih Terima kasih.